Tangan berbisa jilid 14. Tapi jangan lupa, kau harus terus melatih ilmu silatmu dan harus lebih jiat. Apabila dalam waktu yang cepat bisa dirubah kamar tahananmu ke kamar tahanan naga, waktu itu kesempatan. Buat melarikan diri jauh lebih banyak daripada di tempat ini aku harus melatih ilmu silat berapa lama baru dapat menyambut pukulannya sampai lima kali Chin Hang memejamkan matanya dan menarik napas dalam-dalam, katanya perlahan, satu tahun tak berhasil dua tahun, dua tak belum berhasil, yah tiga tahun, bila tiga tahun masih belum juga berhasil. Inchie mendadak marah alisnya berdiri katanya sengit, kau ngoceh apakah suruh aku jadi nenek-nenek dulu ah tidak, besok pagi aku akan pergi mengunjungi suhuku dan suhumu, barangkali suhu dapat memikirkan suatu care yang lebih baik. Inchie menundukkan kepala dan berkata sambil menangis, suhu pasti marah terhadapku. Aku tahu, dua anak muda itu saling berpandangan dengan hati pilu, untuk sementara suasana menjadi hening. Seluruh penjara kini tampak sangat sunyi, sinar rembulan memancarkan sinarnya di dinding lembah, menyinari lubang-lubang jendela yang berderet di sepanjang lamping dinding, sehingga merupakan pemandangan yang sangat misteri, menyeramkan. Pada saat mereka masih dalam suasana hening, di atas lembah setinggi seratus tombak lebih itu tiba-tiba terdengar suara nyanyian seorang wanita yang sangat merdu sekali, seolah-olah keluar dari mulut nyidadari dari kayangan. Suara nyanyian itu sebentar meninggi sebentar rendah, sebentar cepat, sebentar lambat, kedengarannya merdu sekali, dan pada akhirnya, semakin lama suara itu semakin rendah, dan semakin rendah semakin halus, dan tanpa dirasa sudah menghilang. Dan kembali Chin Hang dan Injie mendengarkan suara nyanyian itu dengan penuh perhatian sampai suara nyanyian itu lenyap cukup lama, keduanya barulah sadar kembali. Injie pertama yang membuka kesunyian, katanya dengan perasaan heran, siapa yang menyanyi itu? Alangkah merdu suaranya, mungkin murid perempuan laucu rumah penjara yang bernama Leng Biae Sian itu. Tapi dia adalah seorang gadis remaja, bagaimana bisa menyanyikan lagu Xiao Feo Hang agaknya tak sesuai? Injie terkejut dan bertanya, murid perempuan laucu rumah penjara rimba persilatan. Apakah kau pernah melihat dia? Chin Hang menganggukan kepala. Kalau teringat bagaimana sikap Injie yang menunjukkan nyata sekali perasaan cintanya, hatinya juga tergerak. Hem, demikian jawabnya singkat. Berapa tahun usianya kira-kira seusiamu begitulah cantikah dia cukup cantik, selisih tidak jauh denganmu Injie rupanya masih hendak bertanya lagi, ketika tiba-tiba terdengar suara seorang tua dari kamar nomor 104. Kalian sudah dengar yang menyanyi tadi bukanlah murid perempuan laucu rumah penjara Chin Hang yang mendengar ucapan itu terkejut, ia melangkah ke kamar nomor 104. Tampak olehnya di belakang lubang jendela itu ada berdiri seorang tua yang mukanya penuh bopengan, rambutnya sudah berwarna 2. Orang tua itu begitu melihat Chin Hang berjalan ke depan jendelanya, seolah-olah ketemu dengan keluarganya sendiri, di wajahnya menunjukkan sikap bersemangat. Tanyanya, anak muda, apakah kau datang menengok keluarga mulia? Siapakah lociampu yang mulia berkata Chin Hang sambil memberi hormat. Wajah orang tua itu mendadak berubah suram, katanya sambil tertawa dingin, aku si orang tua ini dalam rimba persilatan adalah seorang yang tak ternama. Sudah ah, jangan disebut saja Chin Hang juga tidak menanya lagi, ia alihkan pembicaraannya ke soal lain. Katanya, lociampu tadi kata bahwa suara nyanyian tadi bukan keluar dari mulut murid laucu dari rumah penjara. Bolehkah aku numpang bertanya, bagaimana lociampu mengetahui itu orang tua itu menarik nafas. Kemudian berkata, aku orang tua ini berdiam dalam rumah penjara ini sudah ada 5 tahun lamanya. Karena, nyanyian semacam itu setiap bulan hampir terdengar satu kali semula aku juga telah salah menduga, mengira murid perempuan laucu itu yang menyanyi. Tetapi pada suatu malam, aku lihat nona leng itu turun ke lembah untuk berjalan-jalan, sedangkan suara nyanyian itu terdengar dari atas lembah. Maka aku baru tahu bahwa yang menyanyi itu ternyata adalah orang lain Chin Hang pikir hari itu ia sendiri sudah 3 kali bertemu muka dengan laucu rumah penjara, kecuali guru dan muridnya berdua, tidak pernah melihat nona kedua. Maka ia lalu berkata dengan perasaan heran, apakah yang menyanyi itu adalah laucu rumah penjara sendiri? Akan tetapi, rasanya tidak boleh jadi, dia tidak mirip dengan seorang wanita orang itu menunjukkan senyumnya yang misterius, kemudian berkata, sudah tentu bukanlah laucu rumah penjara itu sebab, pernah beberapa kali, ketika suara nyanyian itu bertaruh saja sirap lalu terdengar suara geraman laucu itu yang jauh dari atas lembah yang menanggil-manggil Sun Kim. Sun Kim, jangan menyanyi lagi, jangan menyanyi lagi Chin Hang terheran-heran, dengan mulut menganga ia berkata, kalau begitu siapakah sebetulnya yang menyanyi itu siapa yang tahu. Mungkin seorang wanita yang disekap dalam kamar tahanan rahasia yang ada hubungannya rat dengan laucu itu sendiri dalam kamar nomor 105, In Chie menggunakan borgolan di tangannya untuk memukul dinding tembok, sehingga mengeluarkan suara gempuran, sedang mulutnya memanggil-manggil. Chin Hang, Chin Hang buru-buru minta diri kepada orang tua itu, balik kembali ke depan jendela In Chie, kemudian bertanya, In Chie, ada urusan apa tubuh In Chie tampak menggigil, katanya dengan menahan isak tangisnya, aku takut, malam ini sukalah kau berdiri di sini mengawani aku baik, aku memang ada maksud demikian berkata Chin Hang sambil menganggukan kepala. In Chie lalu tak menggigil lagi, seolah-olah lupa bahwa dirinya pada saat itu, sedang tertawan dalam rumah penjara, dengan sikap penuh perhatian memandang kepada Chin Hang sebentar, kemudian dengan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Perlu ku beritahukan kepadamu, aku sebetulnya juga tahu tidak bisa masuk untuk menantang bertanding dengan penguasa rumah penjara ini akan tetapi aku tak dapat menahan perasaanku, tahukah kau apa sebabnya Chin Hang sudah tentu tahu apa sebabnya tetapi ia sengaja hendak menggoda gadis itu, maka pura-pura menunjukkun sikap tidak mengerti, tanyanya heran, Aku tidak tahu, apakah sebabnya In Chie agaknya merasa kecewa, kemudian berkata dengan sikap agak marah, baik kasi anak pelajar tolol ini, Chin Hang tertawa ia mendekatkan mulutnya ke lubang jendela. Katanya dengan suara perlahan, In Chie, katakanlah mendengar perkataan yang diucapkan dengan suara demikian perlahan, In Chie mengerti bahwa Chin Hang bukanlah tidak memahami maksud yang sebenarnya, maka ia pendelikan matanya, kemudian tertawa geli sendiri, juga berkata dengan menggunakan suara sangat perlahan, Bagaimanapun juga aku sudah tertawan, semua aku tidak peduli lagi wajah Chin Hang menjadi merah, ia masih tetap berlaku pura-pura tidak tahu, bertanya lagi sambil tertawa, urusan apa yang kau kata tidak mau perpeduli lagi sepasang pipi In Chie mendadak menjadi merah, Katanya dengan sikap kemalu-maluan, aku hendak mengucapkan perkataan yang tidak tahu malu, apakah kau tidak akan mentertawakan aku wajah Chin Hang dirasakan semakin panas, hatinya berdebar keras, seolah-olah sedang mabuk arak, berulang-ulang mereka menganggukan kepala dan berkata, Tidak tidak kau katakan sajalah sepasang biji matah In Chie yang jeli berputar-putaran, dengan tiba-tiba ia menundukkan kepala dan berkata, kau, apakah kau suka denganku, Chin Hang menarik napas dalam-dalam, untuk menenangkan hatinya yang berdebar keras, kemudian ia berkata dengan suara sangat perlahan sambil tertawa, Aku hendak meminjam ucapan suhumu yang minta aku sampaikan kepadamu, ucapan suhumu itu begini, aku tidak menentang hanya segala galanya harus berhati Hati titik hari kedua pagi-pagi sekali, ketika sinar matahari menyorot masuk ke dalam ruangan tamu rumah penjara rimba persilatan Laut curumah penjara rimba persilatan tampak berdiri di tepi lubang jendela yang berbentuk hati yang menggendong tangan di belakang pandangan matanya ditujukan ke atas tujuh senar besi yang tampak dari luar jendela Lama sekali ia berdiri termenung tanpa bergerak sedikit pun agaknya tenggelam dalam kenangannya pada masa-masa yang lampau Sedang Chin Hang waktu itu sedang membereskan selembar kertas putih yang dipasang di dinding batu marmer sebelah kiri ruangan tamu gerakannya itu sangat perlahan sekali Barulah ia berhasil memasangkan kertas itu di dinding tembok batu marmer Sikapnya yang ayal-ayalan Itu, bila dilihat oleh seorang yang biasa berlaku gesit dan anggap waktu sangat berharga, pasti ia bisa didamperat sebagai orang yang suka membuang-buang waktu dengan cuma-cuma atau tidak sayang dengan waktu yang sangat berharga Di samping meja persegi yang terletak di tengah-tengah ruang tamu, ada berdiri Leng Biai Sian yang sedang menggulung lengan baju dan menggosok bak, alat untuk membuat lukisan yang berwarna hitam Ia menggosok-gosok sekian lama lantas angkat muka mengawasi Chin Hang Seraya bertanya, Chin Kong Cu apa sudah siap? Sebenarnya dia sudah tahu kalau gosokan bak itu harus sampai kental benar baru dapat digunakan untuk melukis Ia mengajukan pertanyaan itu hanyalah karena ingin memandang Chin Hang semata meta Waktu itu muka pemuda itu tampak merah dan lebih tampan Kiranya tadi malam ia yang lama sekali menunggu Chin Hang tidak kembali ke kamarnya untuk tidur, diam-diam telah mencuri turun ke bawah lembah untuk melihat pemuda itu Disitulah ia telah memergoki perbuatan Chin Hang bersama sumuainya yang sedang bercumbu-cumbuan melalui lobang jendela Ia menjadi malu sendiri, tetapi di samping itu juga timbul rasa iri hatinya Dari rasa iri hati itu kemudian timbul rasa dongkol, secepat kilat ia memutar tubuhnya dan pulang kembali ke kamarnya Disitu ia diam-diam telah menangis sendiri hampir setengah malaman, tetapi akhirnya ia telah mengerti Ia tabu bahwa ia tidak mempunyai hak untuk memaksa upaya Chin Hang cinta kepadanya Juga tak ada satu alasan pun mengapa ia harus merasa iri hati atau dengki kepada mereka, tetapi untuk menggoda saja Kepadanya masih boleh, maka hari itu pagi-pagi sekali ketika melihat Chin Hang kembali ia terus menunjukkan sikap tertawa yang mengejek kepadanya Sehingga Chin Hang dibuatnya menjadi merah pada mukanya, jelas merasa malu bahwa perbuatannya itu telah diketahui oleh gadis ini Dengan tindakannya itu, Leng Diye Sian sedikit banyak mendapat sedikit kepuasan terbadap sikapnya yang sudah dapat menggoda kepada Chin Hang Chin Hang cu apakah sudah siap demikian ia mengulangi pertanyaannya, kembali memandang kepadanya sambil tertawa Agaknya ia sudah mengandung maksud hendak menggoda terus pemuda itu Chin Hang digoda demikian mulai merasa marah, katanya, kalau kau sudah siap dengan baktau itu sudah tentu aku bisa beritahukan padamu Leng Diye Sian jadi merasa malu berbareng besar, matanya lantas merah, dan melemparkan baknya, kemudian memutar tubuh dan masuk ke kamarnya Lau cu rumah penjara rimba perselatan berpaling, sepasang matanya memancarkan sinar tajam, dengan sikap marah ia membentak kepada Chin Hang Bocah kau berani menghina muridku Chin Hang teringat bahwa Leng Diye Sian pernah membantu kepadanya untuk memintakan supaya Injie dibebaskan dari kewajibannya melakukan pekerjaan berat Dalam hati juga merasa tidak enak sendiri, buru-buru geser kakinya dan berjalan menuju ke pintu samping kiri Di samping itu ia memberi hormat kepada Lau cu seraya berkata, maaf, di sini aku akan minta maaf kepadanya Lau cu rumah penjara rimba perselatan kehadapannya, dan berkata dengan suara marah Lompat, tidak perlu, kau kembalilah lekas lukiskan gambar untukku itu Chin Hang menghentikan langkah memandang Lau cu dengan sikap dingin, kemudian balik kembali ke samping meja, untuk mengambil alat lukisannya Setelah itu ia memandangnya lagi dan bertanya, melukis siapa Lau cu rumah penjara menghampirinya dan berkata dengan suara berat Melukis dirimu sendiri Chin Hang terperanjat, hampir saja ia berseru, tetapi dengan tiba-tiba teringat ucapan Lau cu itu tadi malam Yang mengatakan bahwa masih ada hal yang lebih mengejutkan yang akan dihadapinya Maka buru-buru menenangkan perasaannya dan bersikap pura-pura tidak dikejutkan oleh ucapannya tadi Katanya dengan sambil tertawa dingini aku hanya menerima permintaanmu untuk melukis Jadi kau jangan kira bahwa perbuatanmu itu akan mengejutkan aku Kau kalah sehabis berkata demikian, mengangkat kuasnya hendak memulai melukis Lau cu rumah penjara tiba-tiba tertawa terbabak-babak Setelah itu ia berkata sambil mengulapkan tangannya Tunggu dulu, aku masih ingin bicara Chin Hang terpaksa berhenti Ia berpaling dan berkata sambil tertawa dingin Apa tidak perlu aku melukis lagi Lau cu itu duduk di atas sebuah kursi Berkata sambil menggelengkan kepala dan tertawa Bukan begitu, kau masih tetap harus melukis Kepapi, jangan kau melukis Sewaktu kau berusia 18 tahun Lukislah dirimu seolah-olah kau sudah berusia 26 tahun Chin Hang tanpa dirasa telah berseru kaget Perlahan-lahan memutar tubuh Dengan metel, terbuka lebar bertanya kepada lau cu itu Jadi maksudmu, apakah di dalam dunia ini ada seorang pemuda Yang mirip dengan kulau cu rumah penjara Tertawa sambil langkat pundak dan berkata Tampaknya aku belum kalah Haha kau toh masih terkejut Dan terheran-heran Chin Hang sangat mendongkol Ia tahu bahwa sekali ini ia telah terjebak Maka lalu memutar tubuh menghadap ke dinding Tanpa bicara apa-apa Ia mulai menggerakkan kuasnya di atas kertas Oleh karena pikirannya sangat risau Hampir setengah harian Ia hanya dapat melukis bentuk mukanya saja Tetapi semakin dilihat Semakin tidak mirip dengan dirinya sendiri Dalam keadaan marah-marah Ia telah mencoret-coret kertas itu Setelan itu dirobeknya Dan berpaling serta berkata Sambil menyesali rumah penjara Sebaiknya kau keluar dulu saja dari sini Sebab, waktu sedang melukis Aku tak senang ada orang yang melihat Tilao Cu itu sedikit pun tak marah Ia bangkit dari tempat duduknya Dan berkata Berapa hari baru bisa selesai Belum tentu Jikalau ilamku datang Dalam waktu sekejap bisa selesai Tetapi jikalau tak ada ilam Satu bulan pun tidak akan beres-beres Lau Cu itu tidak berkata apa-apa lagi Ia berjalan masuk ke pintu kanan Perlahan-lahan turun dari tangga batu menikung Dan lalu tidak tampak lagi Chin Hang harus menempelkan kembali Sehelai kertas di dinding tembok Kemudian dengan berjalan berindah-indah Menuju ke pintu sebelah kanan Kepalanya melongo ke tangga batu Untuk memperhatikan tindakan Lau Cu tadi Benar saja Lau Cu itu sudah berlalu Maka ia lalu balik kembali ke ruangan tamu Lari masuk ke pintu kiri Segera mendengar suara tangisan Leng Biesian Yang keluar dari kamar kedua Ia baru buru dua menengok pintunya Sambil memanggil-manggil Nona Leng Nona Leng Leng Biesian Yang berada di dalam kamar Tidak menghiraukan panggilannya Masih tetap menangis dengan sedihnya Chin Hang tahu bahwa pintu kamar itu Tak dikunci dari dalam Lalu ia mendorongnya dengan perlahan Kepalanya ditongolkan ke dalam Tampak olehnya gadis itu rebah di atas pembaaringan Kedua tangannya memeluki bantal buat menutupi kepalanya Hingga suara tangisan tidak terdengar lagi Ia tidak berani masuk Hanya berdiri di luar kamar Dan berkata dengan suara perlahan Nona Leng Di sini aku minta maaf kepadamu Janganlah kau menangis lagi Leng Biesian masih tetap tidak menghiraukan Kata Chin Hang Sebaliknya malah memeluk rat-rat bantalnya Seolah-olah hendak melampiaskan hawa amarahnya Sedang suara tangisnya juga semakin kencang terdengarnya Chin Hang menghela nafas panjang Katanya Aku bukan sengaja hendak menghinamu Aku memang sering-sering tidak dapat mengendalikan emosiku sendiri Kadang-kadang suka marah-marah tanpa sebab Kalau tidak percaya kau tanyakanlah saja kepada suhoku Leng Biesian tiba-tiba melemparkan bantalnya dan lompat duduk Katanya sambil menangis Pergi-pergi-pergi kau Kalau merasa tidak perlu menangis Sudah tentu aku bisa berhenti sendiri Jangan cerwet di sini Chin Hang seperti ditampar mukanya Namun ia masih bisa tertawa-tawa sambil berkata Hebat pembalasanmu Sungguh bagus sekali Leng Biesian tertawa geli Dengan wajah kemerah-merahan Ia membalikan tubuh dan berkata dengan suara lebih lunak Kau sebaiknya pergi saja dan temui sana semua aimu Ia bisa mencium kau dengan lebih meserap Pipi Chin Hang dirasakan panas Buru-buru menyangkal Aku tidak berbuat apa-apa Kau ini bisa saja Leng Biesian masih tertawa mengecek Katanya HMM sudah jelas pipi dan mulut menjadi satu Oh masih mau menyangka Apa kau kira mata ku buta Chin Hang terkejut Buru-buru menyojak kepadanya Seraya berkata Harap kau jangan membicarakan soal itu kepada orang lain Sebetulnya sentuhan itu hanya dilakukan Tanpa disengaja Leng Biesian berpaling lagi Dan mendelikan matanya Kemudian berkata sambil tertawa mengecek lagi Kalian sudah bertunangan atau belum? Belum, aku kenal padanya Belum ada setengah bulan Berkata Chin Hang sambil menggelengkan kepala Leng Biesian membuka matanya lebar-lebar Seolah-olah dikejutkan oleh jawaban itu Katanya, kalau begitu mengapa kalian berani Berciuman Chin Hang merasa malu sendiri Buru-buru keluar dan menutup pintu kamar Setelah itu lari kembali ke ruangan tamu Mengangkat kuasnya lagi untuk melukis Pagi itu ia telah menghabiskan Tiga lembar kertas gambar Yang semuanya dirobek-robek Hampir waktu makan tengah hari Baru berhasil melukis bagian kepala Ia juga tidak menghiraukan Leng Biesian Yang main metuk kepadanya Begitu menyelesaikan lukisan bagian kepalanya Segera lari ke kamar tahanan naga Hampir tiba di dekat lubang jendela kamar nomor 8 Segera menampak Tian San Suat Popo sudah menongolkan kepalanya dari lubang jendela Sedangkan mulutnya berkata kepada tawanan kamar nomor 7 Tua bangka kalau kau tidak mencarikan akal lagi bagiku Aku nanti akan menggempur kamar tawanan ini untuk lari keluar Chin Hang lari menuju ke bawah jendela kamar nomor 10 Suat Popo terkejut dan berpaling Ketika menampak Chin Hang datang Matanya tampak bersinar Ia berseru dengan terkejut dan girang Anak bagaimana dengan muridku begitu Ia berteriak Dari lubang jendela kamar nomor 7 Segera tampak kepala Rithu Sian Seng yang menongol keluar Ia mengawasi Chin Hang sambil tertawa berserikatannya Anak jikalau kau tadi tidak lekas datang Telinga suhumu mungkin sudah akan menjadi tuli Setelah Chin Hang memberi hormat kepada suhunya dan subonya Barulah menceritakan bagaimana kecerobohan Injie yang berani menantang bertanding dengan locu Hingga akhirnya tertawan di dalam kamar tahanan ular Dan bagaimana ia sendiri berusaha untuk mintakan keringanan kepada locu Supaya Injie jangan diberikan pekerjaan kasar Pada akhirnya ia menghela nafas Dan bertanya sambil mengawasi suat popo Subo, Tecu sebetulnya bisa menantang bertanding Menantang locu rumah penjara ini Akan tetapi dengan berbuat demikian Bukanlah suatu jalan yang baik untuk keluar dari penjara Coba subo tolong bantu pikir bagaimana baiknya Tecu harus berbuat suat popo Tampaknya sangat marah Ia mengeram Kemudian berkata Ada satu kera Kalau kau ketemu dia lagi Jawarlah kupingnya dan berikan tamparan beberapa kali kepadanya Chin Hang menundukkan kepala dan berkata sambil tertawa kecil Harap subo jangan terlalu mempersalahkan dia Sekarang kita malah harus pikirkan baik-baik kera untuk menolongnya Air mat mengalir keluar dari mat suat popo Katanya dengan suara terisak-isak Aku sudah berpikir semalaman Juga tak dapat memikirkan suatu kera yang terbaik Sedangkan suhu si tua bangka itu Tak mau membantu memikirkan kera bagiku Bagaimana aku harus berbuat Chin Hang Lalu angkat muka dan mengawasi suhunya di lubang jendela kamar nomor 7 Katanya sambil tertawa kecil Suhu, suhu barang kaki juga tidak dapat memikirkan Sebabnya dialah yang baru tidak berpikir demikian Itulah susahnya untuk merabah hatinya orang wanita Berkata Rithu Sian Seng sambil tersenyum Chin Hang takut suat popo marah lagi Maka buru-buru berkata kepadanya sambil tertawa Subo, harap subo jangan marah Kita pikir perlahan-lahan Tecu percaya kita tentu dapat memikirkan suatu kera yang baik Pada saat itu Ken Sassian Yang berada di kamar Nora Ornam telah menongolkan kepalanya Sambil menyipitkan matanya Ia berkata Anak muda, maukah kau beritahukan sesuatu kepada muridku? Katakanlah, bila dia juga berani masuk menantang bertanding dengan locu itu Si pengemis tua ini selanjutnya akan memutuskan hubungan Dengannya Chin Hang dari jauh menjurah kepadanya Lalu berkata Harap Pang Chu jangan khawatir Saudara Chang Sa adalah seorang yang sudah masak pengertiannya Tidak mungkin ia akan berbuat demikian Masih susah dikata Di waktu biasanya ia masih baik Tetapi kalau ia sudah mengadat Pengemis tua ini juga hampir tidak sanggup mengendalikannya Perangainya sangat aneh sekali Chin Hang tidak berkata apa-apa Hanya tertawa terhadapnya Kemudian ia berjalan ke bawah jendela sahunya Bertanya dengan suara perlahan Sahu, kemarin laucu pernah kata bahwa ia pernah datang menengok suhu Benarkah ada kejadian itu? Memang benar Dia datang untuk mencari keterangan tentang dirimu Ia berkata hendak mengambil kau sebagai murid Bagaimana kau anggap soal ini? Jawab Ithus Yan Seng sambil menganggukan kepala Itukah keinginannya? Sungguh seperti kanak-kanak saja Dia Ithus Yan Seng mengerutkan alisnya berpikir Kemudian berkata Tetapi Suhumu merasa bahwa mungkin ia mempunyai rencana lain Hanya sekarang ini Suhumu tidak dapat memikirkan Rencananya itu masih ada suatu hal yang lebih aneh Ia telah minta Teo Chu melukiskan gambarnya Seorang pemuda yang wajahnya mirip dengan Teo Chu Ithus Yan Seng menunjukkan sikap terkejut Katanya, apa dia tidak mengatakan siapa pemuda itu Tidak Tecu malas berbicara dengannya Mungkin ia juga tidak mau mengatakan Berkata Chin Hang sambil menggelengkan kepala Sepasang matri Ithus Yan Seng perlahan-lahan dipejamkan Lama ia berpikir, barulah membuka lagi perlahan-lahan Dengan sikap sangat hari hati ia berkata Anak ada satu hal kau harus ingat baik-baik Biarpun dalam keadaan bagaimana Kau tidak boleh menceritakan asal-usul dirimu Urusan ini Su Humu sendiri juga tidak dapat mengatakan Sebab-sebabnya, tetapi Su Humu merasa ada suatu firasat yang menakutkan Apakah Su Humu anggap bahwa pemuda yang laucu minta Te Chu lukis Gambarnya itu adalah musuh yang sedang dicari oleh laucu itu Tapi, hal ini ada hubungan apa dengan Teo Chu? Ithus Yan Seng tidak menunjukkan sikap untuk berbantahan dengan muridnya Hanya katanya, dalam dunia ini ada banyak hal yang sangat aneh Dan di luar dugaan manusia, bagaimanapun juga harus waspada Tidak halangan lalu kau menggunakan kesempatan ini untuk mencari keterangan dari mulutnya Chin Hang menggaru kepalanya sendiri yang tak gatal Katanya lalu menghela nafas Laucu rumah penjara ini, benar baar merupakan seorang yang misterius Tindak tanduknya hingga saat ini Te Chu masih belum tahu jelas perempuan Ithus Yan Seng sekonyong-konyong ingat sesuatu Maka ia lalu bertanya Oh, ya, siapakah wanita yang tadi malam berjanji di atas lembah itu Waktu itu Te Chu sedang berbicara dengan sumuai di kamar tahanan ular Menurut keterangan seorang tawanan yang berdekatan dengan sumuai tempat tahanannya itu adalah Laucu rumah penjara yang bernyanyi, juga bukan murid wanitanya Te Chu semula ingin menanya pada murid wanitanya, tak disangka waktu ketemu padanya telah lupa menanya kalau ingin mengetahui siapa sebenarnya Laucu rumah penjara ini Wanita yang tadi malam menyanyi itu rupanya adalah kunci yang sangat penting Suat Popo yang menyaksikan Chin Hang terus berbicara tidak ada habisnya dengan suhunya Sedang yang dibicarakan itu bukanlah urusan dan care bagaimana untuk menolong muridnya Maka semakin mendengar semakin marah lalu karena tidak dapat mengendalikan lagi hawa amarahnya Memaki-maki dengan suara keras Tua bangka anak busuk Kalian semua adalah orang-orang yang tidak berperasaan bila satu hari kelak muridku bisa keluar dari penjara ini Sekali-kali tak kuijankan menikah dengan kasih anak busuk ini Chin Kong menjadi bingung Ia berpaling dan menjura pada suat Popo Seraya berkata Subo-subo sebetulnya suruh Te Chu berbuat bagaimana kau masih tanya denganku harus berbuat bagaimana? Pikirkan lekas care yang baik untuk menolong dia berkata suat Popo dengan suara keras Chin Hang terpaksa mengiakan saja Lalu berpaling lagi kepada suhunya dan bertanya dengan perasaan tegang Suhu, dalam urusan ini bagaimana pendapat suhu Chin Hang mengerutkan alisnya Lalu bertanya pada Kian Sasian Di dalam kamar no enam Lo si ye, maukah kau tolong sumbangkan sedikit pikiran untuk kami Chin Sasian mengedip-ngedipkan matanya Kemudian berkata Aku si pengemis tua justru hendak menyumbangkan satu pikiran yang baik buatmu untuk selanjutnya Di kemudian hari, janganlah sekali-kali kau terima anak perempuan menjadi murid Begitu sajalah nasihatku Yithu Sian Seng menghela nafas dalam-dalam Kemudian berpaling dan berkata kepada Chin Hang Anak, kau beritahukanlah kepadanya Supaya lebih bertekun melatih kepandaya ilmu silat dan kekuatan tenaga dalam Karena ilmu tenaga dalamnya masih terpaut jauh sekali denganmu Seharusnya, dengan mengandalkan ilmu Tian San Chit Jong Hui Ia pati dapat bertahan dan sanggup menerima pukulan locu sampai 4 atau 5 kali asal Kekuatan tenaganya cukup Tapi semua yang sudah lewat tak mungkin dapat kembali Sudah belah Kau suruhlah dia terus berlatih saja Usahakan supaya ia dapat pindah ke kamar penjara naga ini Kalau sudah di sini, barulah kita usahakan lagi buat dia melarikan diri dari rumah penjara Dia seorang gadis cilik Kalau merat dari penjara tidaklah akan menjadi buah tertawaan orang Chin Hang Pikir, satu-satunya jalan untuk bisa keluar dati rumah penjara ini Juga memang hanya itu saja Maka ia mengiakan Sam Lil mengangguk lalu bertanya Suhu Kemarin Suhu bicarakan soal Teucu pergi ke gunung Oeyesan Wajah Het Husian Seng tiba-tiba berubah serius Sambil mengulapkan tangannya ia memotong ucapan Chin Hang Katanya, tidak-tidak urusan ini Kita tunda saja sampai kita keluar dari rumah penjara ini Mengapa tanya Chin Hang kaget Tidak apa-apa biar bagaimana kita antara guru dengan murid Masih ada kesempatan untuk bertemu muka beberapa kali lagi Tidak perlu tergesa-gesa Sekarang, pergilah lihat orang tua berbaju hitam yang tadi malam terpukul jatuh oleh Lao Chu Dia adalah seorang lawan yang sangat lihai, yang jarang dijumpai oleh Lao Chu Maka Suhu ingin tahu siapa sebetulnya orang tua itu Chin Hang lalu menceritakan tindakan orang tua gila yang tidak diketahui asul-usulnya itu Dengan tindakan gila-gilaan ia menerjang ke lembah Sehingga terpukul oleh Lao Chu ke bawah lembah dan ditutup dalam kamar tahanan istimewa Kemudian ia berkata Jikalau orang tua itu tak gila, pasti pertandingan akan berakhir seri Suhu, apakah Suhu tak ingat dalam rimba persilatan ada seorang tokoh kuat seperti dia itu Rithu Sian Seng menunjukkan sikap agak bingung Katanya sambil tertawa kecil Iya, ini benar-benar suatu hal yang sangat memalukan Masih baik dua tetangga Suhumu ini juga tidak ada yang ingat Kalau dalam rimba persilatan ada tokoh seperti dia itu baru habis berkata demikian Di bawah lembah tiba-tiba terdengar suara seruan riuh dari para tawanan Suara itu semakin lama semakin ramai Seolah-olah keluar dari ruangan pengadilan yang sedang memeriksa sebuah perkara Saling susul atau kadang-kadang berbarengan Terdengar seruan-seruan Tian San Suat Li Ang Yo In In hendak bertemu dengan Chin Hang Tian San Suat Li Ang Yo In In minta bertemu dengan Chin Hang Tian San Suat Li Ang Yo In In titik Chin Hang terkejut mendengar suara riuh itu Katanya terheran-heran Ah, ada kejadian apa ini Suat Popoi yang mendengar suara itu sangat girang Katanya, ini pasti muridku yang mengeluarkan akal demikian Lekaslah kau turun tengok Dia Chin Hang buru-baru berkata kepada Suhunya Suhu, Teo Chu hendak pergi dulu ke kamar tahanan ular untuk menengoki Sumo Ai Sebentar baru akan pergi kepada orang tua gila itu Ithu Sian Seng berkata sambil tersenyum dan menguru turut kumisnya Pergilah, memang Suhu dari kemarin juga sudah menduga Anak perempuan dalam kamar tawanan itu Untuk selanjutnya pasti akan membuat gaduh terus Membuat tidak tenang seluruh para tawanan yang berada di situ Sejak tadi malam Chin Hang menemani In Ji Ye Hingga kini masih dirasakan hangat dan mesranya sikap gadis itu Maka perasaan kangennya juga semakin besar Saat itu dengan tergesa-gesa ia minta diri kepada Suhunya dan Kian Sian Lalu mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya turun ke lembah yang berliku-liku itu Waktu ia melalui kamar tahanan ular Banyak tawanan yang mukanya mesum dan rambutnya terurai pada berdiri di mulut lubang jendela Masing-masing sambil berkata dengan tertawa terbahak-bahak Anak muda, ia tentunya adalah ketasihmu Anak muda aku si orang tua mendiami kamar nomor 49 Tadi aku membantu nona itu memanggilmu Tolong pesankan kepadanya Malam ini aku minta dibagi lebih banyak sayur dan nasi Dan aku si orang tua di kamar nomor 50 Kata-kata lanjutan dari orang tua yang berada di kamar nomor 50 Tidak begitu jelas didengar oleh Chin Hong Namun ia telah maklum akan maksudnya Yang kira-kira serupa dengan permintaan orang tua di kamar 49 Hampir sampai di kamar nomor 106 Chin Hong menampak si Giamong bermuka kuning lopo sedang Berdiri di luar jendela Ia marah-marah terhadapi Njie Katanya, lain kali kalau kau berani mengacau lagi aku tidak akan ampuni kau lagi Untuk selanjutnya akanku suruh kau turut bekerja keras Chin Hong lompat melesat ke sampingnya Lalu menjura seraya berkata Sam Giamong, harapkah suka maafkan dia sekali ini Untuk selanjutnya sumoiku pasti tidak akan berani memanggil-manggil seker Begitu lagi Njie yang berada dalam kamar tawanan Begitu melihat Chin Hong datang wajahnya yang semula penuh hawa amarah Saat itu lantas lenyap dan diganti dengan senyum yang menawan hati Kemudian berkata kepada Sam Giamong sambil tertawa mengejek Baik, lain kali aku tidak akan panggil-panggil begitu lagi Lekaslah kau kembali ke tempat kau sendiri Giamong bermuka kuning itu melototkan matanya Kemudian mengibaskan lengan bajunya yang gedombrongan Tubuhnya yang gemuk memutar Dengan langkah lebar berjalan menuju ke bawah lagi Chin Hong segera menghampir lubang jendela Njie Ia bertanya sambil tertawa Njie, ada urasan apa kau memanggil aku Njie Barangkali teringat cuman tadi malam bersama Chin Hong Waktu itu sepasang pipinya lantas menjadi merah Ia berkata sambil menundukan kepala dengan sikap masih agak kemalu-maluan Setengah jam berselang Aku dikeluarkan dari kamar tahanan untuk memberikan makanan kepada para tawanan di sini Mengapa kau tidak datang menengok aku? Aku sedang mengadakan pembicaraan dengan suhu Waktu itu ku pikir setelah pembicaraan selesai baru akan datang kemari Bagaimana? Apakah pekerjaanmu tidak terlalu berat? Njie memonyongkan mulutnya Katanya sambil tertawa kecil Siapa kata tidak berat? Harus memikul makanan dan sayuran yang beratnya 200 kati lebih Pekerjaan ini bukanlah termasuk pekerjaan ringan Lama-lama bahuku barangkali bisa menjadi tebal Chinhang buru-buru menghibur kepadanya Tidak bisa, kalau boleh menggunakan kesempatan itu sekalian untuk melatih kekuatan tenagamu Lagi, suhuku suruh kau lebih memperhatikan latihan ilmu tenaga dalam Jikalau kau tidak ada pekerjaan apa-apa kau harus banyak melakukan semedi Aku pikir paling lama 2 tahun kau tentu akan bisa menyambuti 5 kali serangan laucu Setelah kau dipindahkan ke kamar tahanan naga Kita baru pikir lagi caranya untuk melarikan diri 2 tahun lagi Bukankah usiaku sudah menjadi 18 tahun Chinhang diam-diam dalam hati merasa geli Ia maju menghampiri dan mendekatkan kepalanya ke lubang jendela Katanya dengan suara perlahan, usia 18 tahun masih belum merupakan usia tua Bukankah begitu aku tidak rela Aku sama sekali tidak suka Cobalah kau lihat, beberapa hari lagi aku pasti hendak menantang kepada penguasa rumah penjara ini Chinhang mengerutkan alisnya Katanya dengan sikap sungguh-sungguh Kau hanya mempunyai hak 1 kali Untuk menantang lagi jadi baik 2 lah berpikir Jikalau kau belum yakin benar dapat menyambut serangannya sampai 5 kali Sekal kali janganlah bertindak gegabah Njiye tidak mau menghiraukan Sambil mengedip-ngedipkan matanya Ia berkata, malam ini apakah kau tidak akan datang mengawani aku Chinhang memang sudah ingin sekali menciumnya lagi Mendengar pertanyaan itu Ia buru-buru baru berkata sambil menganggukan kepala Sudah tentu mau, nanti sehabis dahar malam aku akan segera datang Dengan tiba-tiba Njiye menggeleng-gelengkan kepala dan berkata sambil tertawa Tidak kau tidak usah datang lagi Sajalah Chinhang merasa heran Tanyanya, mengapa tidak apa-apa Aku hanya minta semalam ini Janganlah kau datang Chinhang berpikir keras Kemudian berkata sambil tertawa Kau takut aku letih karena harus berdiri Jangan khawatir semangatku masih cukup baik Njiye buru-buru menggelengkan kepala dan berkata Bukan, bukan begitu maksudku Chinhang jadi berpikir lagi Kemudian berkata pula dengan suara perlahan Jikalau kau takut aku menciummu lagi Aku ingin berjanji tidak akan berbuat begitu lagi padamu Sepasang metu Njiye yang lebar ditujukan ke kanan-kiri luar jendela Ketika di situ tidak tampak ada orang lagi Segera angkat muka dan matanya Berkata dengan suara perlahan Sekarang si boleh, hanya malam ini Ku minta kau jangan datang Chinhang tidak dapat menduga apa maksud Nona itu, tetapi begitu melihat bibir Njiye yang telah terbuka menanti Kelumannya, hatinya jadi tergoncang Mana berani di siang hari Bolong seperti itu ia melakukan Ciuman dengan mesra? Maka setelah celigukan ke sana Sini beberapa lama Ia lantas berkata sambil tertawa Aku tidak berani Tadi malam waktu aku mencium kau Telah terlihat oleh murid wanita laucu Tadi juga ia telah menggodaku terus-terusan Njiye buru-buru menundukan kepala Katanya, kau tak boleh berlaku berani Seperti lelaki sejati Dia pasti tidak akan berani menggoda kau lagi Chinhang yang mendengar ucapannya Lalu tertawa dan berkata Baiklah, jikalau sudah tidak ada urusan apa-apa lagi Sekarang aku hendak pergi menengok orang tua Gila itu, tiba-tiba berubah wajah Njiye Ucapnya dengan suara cemas Jangan, sekali-kali janganlah kau pergi Tengok orang tua itu Chinhang jadi heran Katanya sambil mengkerutkan alisnya Njiye, hari ini kau kenapa jadi begitu? Mengapa sikapmu mendadak berubah? Kau tidak suka aku datang mengawanimu Itu tak apalah Tetapi kau juga tidak memperbolahkan Aku pergi menengoki orang tua gila itu Semua ini rasanya bukanlah tidak ada sebabnya Injiye merubah sikapnya yang masih kekanak-kanakan Ia menundukkan kepala dan lama berdiam Seakan-akan berpikir Lantas mengangkat lagi kepalanya perlahan-lahan Dan berkata dengan suara sedih Ku minta padamu Janganlah kau ingin tahu sebabnya Anggap sajalah aku untuk pertama kali meminta kepadamu Jangan tanyakan itu Harap kau suka menerima baik permintaan ini Janganlah kau tengok orang tua itu Sukalah kau berjanji dengan sikap terheran-heran Chinhang menatap wajah Njiye Dalam hati timbul perasaan curiga Ia merasa bahwa sumuai di hadapan matanya ini Benar-benar telah berubah menjadi seorang misterius Seperti laucu rumah penjara itu Sedikit pun tidak mirip lagi dengan Yo In-In yang kemarin pernah diciumnya Melihat pemuda itu terus memandang Kepadanya tanpa bersuara Wajah Njiye lantas menunjukkan sikap Iba Tapi akhirnya terpaksa Ia berkata dengan tegas sambil menggigit bibir Sekarang kau pergilah Aku pikir hendak beristirahat dulu sebentar Besok sore kita berjumpa lagi Apakah maksudmu memanggil aku datang kesini Hanya minta untuk aku cepat pergi lagi Tanya Chinhang kebingungan In-Cieye tertawa geli Kemudian berkata Aku hanya kepingin melihat kau Dan sekarang kita sudah saling bertemu Terima kasih telah menonton!